Intro Peneliti Pukat UGM Zainur Rahman menyarankan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pendekatan kepada para tokoh di Papua agar pemanggilan Gubernur Lukas NMB berjalan mulus. Menurut Zainur Rahman, selain menjalankan prosedur pemanggilan, KPK perlu menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan agama, sehingga saat penangkapan terhadap Lukas NMB tak menimbulkan konflik. Dalam prosesnya, penyidik perlu menjelaskan bahwa Lukas menghadapi proses hukum murni. Menurut Zainur, tugas KPK membangun komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh agama. Hal tersebut bisa menjadi cara KPK menghindari penolakan dari masyarakat saat terjadi upaya paksa dengan cara penangkapan. Zainur mengatakan aksi masyarakat yang melindungi Lukas ada sikap kontradiktif, pasalnya sebagian masyarakat menikapi kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Sebagai informasi, penyidik telah melayangkan surat panggilan pertama dan kedua. Namun, Lukas tak kunjung menghadiri pemeriksaan di kantor KPK Jakarta. Dalam pemanggilan tersebut, Lukas beralasan ia sakit. KPK pun bermaksud menggunakan upaya paksa berupa penangkapan. Namun, hal tersebut tak mudah diwujudkan karena masa pendukung menjaga rumah Lukas NMB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!